Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel saya semoga di pagi hari ini semuanya diberi kesehatan kelancaran, rejeki maupun kelancaran dalam beraktifitas ya oke lanjut langsung saja masuk ke videonya hari ini pagi ini saya akan merawat tanaman atau pohon pohon pisang jenis tanduk atau pisang biar yang saya tanam kurang lebih sudah hampir 6 bulan penampakannya seperti ini sangat cubur ini saya memanfaatkan lahan sempit ya ini bekas kandang kambing tapi sudah ambruk atau bangkrut saya dulu jadi ini ambruk dan saya gunakan sekarang untuk menanam pisang dan juga tanaman seperti bayam, capek, maupun ini daun kemangi dan kali ini saya akan membahas pisang tanduk ya saya sebenarnya mempunyai beberapa pohon atau beberapa dapur ini ada 7 dapur di luar sana juga tapi yang saya akan tunjukkan adalah yang di dalam sini karena yang di luar sana belum saya bersihkan masih banyak rumput-rumput liar dan setelah penanaman 6 bulan ternyata anakannya ini sudah mulai muncul ya ini beranak 1 dan yang di sini beranak 3 dan kata suhu-suhu sebenarnya anakan ini harus dibuang disisakan 1 saja tapi karena saya belum mempunyai banyak pohon nanti saya akan ambil yang 2 jadi sisakan 1, yang 2 saya ambil oke dan cara perawatannya pun sangat mudah ternyata pohon pisang cukup dibersihkan kalau mau dipupuk saja dan hari ini saya mau memupuknya dengan pupuk ponska ini penampakannya pupuk ponska ini setiap pohon saya berikan 1 genggam saja kurang lebih seperti ini ya 1 genggam pupuk ponska kita taburkan di melingkar seperti ini agar nanti langsung kena hujan dan terserap si pohon pisang ini karena sudah leteh ya teman-teman ini sudah kena air nampaknya ngembun jadi basah ya seperti ini ya ini pohon yang pertama dan ini pohon yang kedua juga saya mau pupuk seperti ini ya nanti di umur 7-8 bulan si pohon pisang tanduk ini akan memunculkan jantung atau apa istilahnya ya jantung jantung pisang ya di umur 7-8 bulan dan umur di 9 bulan biasanya ya paling lama 10 bulan dia sudah tua teman-teman karena pisang tanduk ini begitu mekar itu dari jantung itu biasanya tidak memerlukan waktu yang lama tidak seperti pohon pisang yang lain jenis yang lain biasanya kan sampai 3 bulan atau 100 hari dari jantung kalau pisang tanduk biar ini relatif sangat cepat jadi dia dari jantung sampai mekar sampai tua sampai panen itu biasanya hanya memerlukan 2 bulan saja bahkan bisa kurang teman-teman itu yang sudah saya alami tapi disini tidak ada contohnya karena sebenarnya pohon saya itu berada di hutan kebun pisang saya jadi besok-besok saya akan perlihatkan ini adalah skala rumahan yang saya memanfaatkan lahan sempit daripada kosong saya tumpang sari dengan pohon cabai bayam daun kemangi ada juga pohon-pohon vanili itu baru merampat ya jadi seperti itu perawatannya sangat mudah sekali dan harganya pun kalau pisang biar atau pisang tanduk ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu stabil teman-teman tidak pernah naik banget dan tidak pernah turun banget stabil biasanya satu tandan itu dihargai sekitar lima puluhan ribu itu standarnya biasanya kalau naik pun paling sekitar 70 kalau turun pun paling sekitar 40 ribu teman-teman tergantung juga besar kecilnya ya tapi kalau di daerah saya memang harganya stabil lima puluh sampai enam puluhan ribu yang standar oke teman-teman video pagi ini cukup sekian tolong dukung juga support channel saya agar saya semangat memberikan informasi-informasi sekitar dunia pertanian oke teman-teman saya akhiri video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum